pertimbangkan nah ibu-ibu ini tuh ya kan dia udah nggak pake helm terus dia langsung mau nyalip sorry guys hari ini gue lagi di warung buncit warung buncit bukan ragunan oh ragunan gue aku sekarang mau ngambil sebelah kanan mau ke arah condek ini rekan gua ini manajer buah atau namanya Rustam kita nunggu dulu lama banget lanjut oke sore ini gue sengaja mulai ngevlognya dari ragunan ya salah satunya ya biar durasinya juga nggak terlalu panjang biar nggak bosenin gue pengen ngasih nunjuk jalan dari ragunan ke arah condek situasi jalan ini emang macet ya wajar lah sekarang hari Senin ya hari-hari awal kerja dan ini pulangnya oke kurang lebih satu sampai dua kilometer kita nanti belok kiri ini gua sekarang posisi kalau nggak salah sih menuju warung buncit sebenernya sih gua juga penasaran gua pernah denger nama warung buncit udah lama gitu kan cuma baru kali ini kayaknya gua lewatin atau ada ini emang lewat warung buncit atau ini warung buncitnya atau warungnya udah nggak buncit hahaha mudah-mudahan masih buncit warungnya Oke tadi yang baru gua sorot di pertama itu tadi ibu-ibu yang sebelah perempuan yang di belakang itu manajer gua manajer ya tepatnya sih manajer area sukabumi kalau yang depannya itu temen gua di area celiritan nah gua sendiri area Jakarta satu lebih tepatnya Gunung Sari oke situasi yang kayak gini emang agak-agak membosankan tapi untung aja untuk pemeriksaan di Fatmawati enggak tiap hari karena per tiga bulan bahkan sebenernya sih setahun dua kali cuma karena ada penambahan lagi jadi setahun tiga kali oke sekarang gua pengen sedikit cerita sama lo semua motovlogger gua sebenernya bikin vlog ini supaya ngebantu lo semua untuk tahu rute-rute Jakarta kayak kemarin gua udah bikin Bekasi celiritan celiritan Cilatan Bekasi terus eh Beren-Berutan Jemberiuk ya kan ya di satu sisi gua sebagai tim audit kebetulan untuk area Jakarta di satu sisi gua seneng gua bisa nge-vlog wilayah-wilayah Jakarta gitu kan kemarin gua juga udah nge-vlog wilayah Kalimantan itu area area celiritan gua diperbantukan untuk memperiksa Kalimantan dan gua sendiri ya masih Jakarta gitu kan nah jadi gua memanfaatkan nih gitu kan sebenernya tahun 2015 gua udah sering ke Kalimantan gitu kan cuma baru-baru ini aja gua nge-vlog gitu kan ya rugi aja gitu kan kenapa baru per tiga atau empat bulan ini gua bergabung sama vlogger-vlogger Indonesia terutama pada tim dari motovlogger Indonesia terlebih-lebih yang gue bilang tadi gua diksanya seluruh Jakarta Tanjung Priuk kebaran-baru kebaran lama atau buat kebohon terus eh Katmawati semuanya gitu kan kamar jati celiritan kalau kemarin jadi celiritan itu ya gua di minta tolong gitu kan sama tim celiritan oke ya yang lu lihat ini di jam-jam lima ini padat tapi tetap lancar jangan sampai padat nggak jalan lah gitu kan jangan sampai macet total yang untuk sejauh ini ya pasti bagus-bagus aja oke nah kan lu bisa ngeliat nih ada jalur bawah ada jalur atas lu kalau ngambil jalur bawah itu ke pasar minggu atau ke pancoran tapi gua terus aja ke arah jembatan playoffer ini yang dari ininya dia pasarebo cuma gua nggak sampai pasarebo nanti di pertigaan situ nanti di pertigaan di depan itu nanti ada belok kiri itu yang arah ke Sunter oke bro bisa dilihat tuh dari kejauhan sudah ada kemacetan cuma tidak tidak pastilah gitu kan macetnya itu hanya penyempitan jalan dari jalannya lebar menjadi agak-agak menyempit ya sama juga kalau misalnya keranji nah kalau misalnya keranji itu dari harapan baru lu mau ke keranji gitu kan kalau mau ke araba Bekasi Kota itu kan naik fly hopper juga tuh nah sama juga kayak gini begitu turunan jalannya makin menyempit jadi wajar gitu kan dari tadi jalannya lebar di jalan lebar itu bisa empat baris mobil tiba-tiba turun fly hopper jadi berkurang barisan untuk antrenya ini tadi empat misalnya jadi dua atau jadi tiga gitu jadi menyempit gitu kan ya apalagi kalau di saat lagi posisi jalan menyempit itu ada angkot berhenti gitu kan atau ada mobil jadi mogok berhenti ya makin satu jalur ya ketutup gitu kan gara-gara ada mobil yang berhenti gitu kan tuh nah lihat ya kan ini jadi tiga jalur tuh satu dua tiga kalau hitungan mobil gitu kan padahal tadi kalau di fly hoppernya bisa sampai empat empat jalur oke gua lagi nyari ini papan papan jalan yang menyatakan ini jalan apa ya ya kalau lo tau juga silahkan komen ini jalan apa oh jalan nangka wah oke jalan nangka cuma untuk tepatnya di mana ini ya oke oh bro ini gua lihat tuh ada tol gerbang tol Lenteng Agung berarti ini bisa dibilang Lenteng Agung oh bukan ini jalan TB Sumatupang nah gua baru ngeliat papan iklan menyatakan ini jalan TB Sumatupang bro gua juga penasaran pengen nginjek jalan TB Sumatupang ya akhirnya ke injek juga gitu kan TB Sumatupang makanya tadi agak-agak gua injek kaki gua ke tanah nah menyatakan gua udah nginjek jalan TB Sumatupang nah sebelah kiri gua ini mekdi mekdi TB Sumatupang oke itu terus depok terbalik pondok tindah oke kembali lagi merayap agak sedikit pelan jalannya bro ini jalan makin menyempit banget tadi tiga menjadi dua 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 alur jadi dua alur mobil doang ya itulah yang bikin jadi macet nah oke ini juga nih salah satunya motor ini juga kan mokok nih ya iya sih emang gak terlalu berpengaruh gitu kan cuma ketika lagi macet ya ngaruh juga gitu kan oke kita belok kiri kalau kita belok kanan kita mau terbalik itu pondok indah lembak kulus ragunan tapi kita ambil kiri kampung rebutan sepasar rebuk oke kita ambil kiri siap nah ini kita mau arah turunan biasanya sore ini arah turunan macet banget coba kita lihat coba kita lihat teman-teman gak macet sepertinya lancar-lancar aja keren lancar bro tapi di ujung sana macet juga bro hahaha oke oke ya untuk lo semua yang pengen ke daerah-daerah Jakarta silahkan request ke gua lo mau ke jalan mana gitu kan biar nanti gue kasih unjuk jalan-jalannya ya selagi gue selagi itu jalan ada jalan tikusnya atau jalan pintasnya gue kasih unjuk gitu kan ya mudah-mudahan jalan pintasnya itu bisa dilalui juga dengan mobil ada beberapa jalan pintas yang bisa dilalui mobil ada yang tidak gitu kan hanya ada motor gitu dua jalur tapi hanya dua jalurnya khusus motor ada oke ini gua sengaja ngambil posisi kiri karena gua mau belok kiri gitu oke kalau sepak bola gedung nah ini sebelah kiri gua lapangan sepak bola gedung namanya tadi gua liat pelangnya oke kalem siap oke 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 tetep ya bro kalau lu mau belok jangan lupa pasang lampu send tuh ada beberapa motor mau belok kiri dia nggak pasang lampu send tapi gua peringatin lu haruslah pasang lampu send biar mobil atau motor ini belakang gue tahu gue mau ngambil sebelah kiri dan gak akan terjadi miskomunikasi gitu kan miskomunikasi sadis miskomis oke nah ini nih, lapangan gedong lapangan sepak bola gedong nah gue tambahin juga ya bro mungkin di vlog-vlog gue di vlog gue udah gue kasih masukan juga gue kasih info kalau lu mau nyelip juga kan mau mendali motor atau mobil depan lu lu tetap jangan lupa pasang lampu sen ya jadi lampu sen itu bukan hanya lu mau belok di persimpangan enggak gitu kan lu mau nyalip motor depan atau mobil depan jadi lu tetap harus gunain lampu sen gitu dan lu juga jangan lupa mati lampu sennya begitu lu udah selesai misalnya lu mau nyalip mobil depan motor depan jangan mau ngambil posisi belakangan penyalin lampu sen kanan lu tapi begitu lu udah dapet udah lu bisa salip tuh motor atau mobil depan lu jangan lupa lu matiin karena mobil atau motor yang di belakang lu bakalan bingung kalau dia pengen ngendaluin lu gitu kan lu pasang lampu sen kanan nih gitu kan terus lu lupa udah keluar nih lu ngambil pengen ngendaluin motor di depan lu itu udah lu daluin gitu kan lu lupa matiin lampu sen kanan lu terus ada motor atau mobil di belakang lu pengen ngambil posisi kiri pengen nyalipu dari sebelah kiri tiba-tiba lu pengen belok kiri juga kan kaget gitu kan lu belok kiri tapi lampu sen lu kanan gitu kan ya lu bakalan crash sama motor atau mobil di belakang lu tiar aja kan gitu oke sekarang macet oh iya kalau macet-macet di jalan ini ya gak usah takut ini macet yang gak bukan macet total karena kalau jalan-jalan kayak gini biasanya karena ada persimpangan-persimpangan gitu kan ada mobil atau motor yang keluar dari gang gitu ada gitu jadi gak usah terlalu dihiraukan anggap aja ya jangan pusing lah gitu kecuali macetnya panjang tanpa sebab gitu kan atau panjang gara-gara motor atau mobil mau go ke depan jadi meter jalan nah itu kalau ini gak kalau ini biasanya kalau jalur-jalur kayak gini macet karena ada gang-gang nalan nih yang gue bilang itu kan asis sebelah kiri ada motor ke mobil yang mau keluar dari gang mereka jadi agak-agak sedikit bikin macet gitu biasanya sih ada polisi-polisi cepek gitu kan tapi entah kenapa disini gak ada gitu kan oke oops easy oke tenang kalau sebenarnya kecondet gak susah dari yang dia lekirin tadi itu lu tinggal lurus aja lu nyampe condet gitu kan cuma ya gue bantuin juga ada mandunya gitu kan biar lu bisa ngambil patokan-patokannya kan nah kayak ini nih ada PAD gitu kan lu harus tahu gitu kan biar lu gak gak nyasar di Jakarta ini oke siap nah kayak gini bro lu langsung ngambil kanan sip ngelip oke kalem tapi jangan lupa tadi ngambil pakai lampu sen ini mobil depan pengen pengen ngambil sisi kanan nih dia pasang lampu sen baik-baik lu ngambil kiri dan lu pasang lampu sen oke udah kelar lu mati lampu sen ya siap sorry gue bukan ngajarin kandang-kandang gitu kan supaya terkadang lu juga bisa lupa gitu kan karena konsentrasi sama jalan gitu kan atau lu lagi mikirin sesuatu atau lu naik motor sambil denger musik jadi ya sering kok lampu sen yang udah udah nyala lupa lu matiin gitu kan karena lu udah udah selesai beloknya atau nyalip-nyalipnya gitu kan nah tuh nah tuh kan motor yang depan tadi tuh dia gak pasang lampu sen kanannya nah nah itu kalau ada motor-motor yang keluar dari gang lu jangan segen-segen teklaksan biar dia gak langsung nyosor masuk ke jalan besar minimal ya gue peringkatin deh lu semua ketika lu baru keluar dari gang pengen masuk ke jalan besar lu please gue bilangin please lu lihat kanan-kiri jangan begitu lu keluar dari gang lu langsung tancep gas ngambil kiri atau kanan jangan bro jangan karena udah keseringan kayak gitu lu gak ngeliat kiri-kanan lu bablas aja dare ya kan misalnya lu ngambil kiri nih tanpa ngeliat sebelah kanan langsung belok ngambil kiri nah dari kanan ada motor lagi kebut kena loh crash langsung kan dare nah itu itu sering kejadian gitu ya gue peringatin aja gitu kan ya jalanan ini sebenernya 50-50 50-50 nya kalau lu tak peraturan lu aman gitu kan tapi kalau misalnya lu galang-galang lu amsyong gitu kan terkadang lu juga udah hati-hati gitu kan tapi orang yang nabrak lu nah itu kan orang yang hati-hati kadang juga bisa ketabrak gitu kan apalagi lu gak hati-hati gitu aja bilang lu oke oke bro di depan lu juga ada Metro Mini tuh Kampung Melayu Rambutan nah itu lu bisa melihat tuh trayeknya ini Metro Mini nomor 53 Kampung Rambutan Kampung Melayu Condet Paserbo T53 nah itu gue bantuin tuh melihat tuh oke term ini oke dan ada angkot angkot kecil juga angkot kecil warna merah dia nomornya 06 tuh jurusannya tengah gedong apaan ya tengah gedong ya ah pokoknya gitu deh whatever lah pokoknya jurusannya tengah gedong gitu itu 06 tadi nah ini ada juga 07 07 dari sisi sebelah kiri aku pengen tau nih dia jurusan mana tuh oh bro dia jurusan celilitan condet nah tuh yang dari celilitan juga bisa tuh naik 07 tuh oke nah nah gue kasih ini juga bro info nah kalau jalan-jalan kayak gini nih macetnya lu kedua hati-hati kenapa gue belum hati-hati ya kan kelihatannya nih plong nih kelihatannya jalan plong ya kan lurus gitu kan tapi dari sisi sebelah sisi sebelah lo gitu kan ada gang nah tertutupin oleh macet keluarlah motor dari arah dari kemacetan itu karena di di kemacetan itu ada sebuah gang gitu kan keluarlah motor dengan posisi lo ngebut gitu kan biar keluar motor itu dari kemacetan nongol lo nabrak gitu jadi kalau misalnya jalur-jalur kayak gini sisi sebelah kanan lo macet dan lo sisi lo lancar lo jangan seneng dulu ya kan karena ada motor sering keluar masuk ke area jalur lo karena di antara kemacetan itu ada gang motor keluar dari situ ya lo bisa crash gitu nah ini lurus aja tetap sebenarnya gak deket sih kalau lo mau ke condit atau lebih tepatnya lagi lo mau ke celitan ya tinggal ngikutin jalurin aja gitu kalau lo lihat kan tadi macet tapi begitu sini nah itu kan gang kan nah itu ngeri tuh dari gang-gang kayak gitu untung gak macet nah kalau gak macet ini kan bisa kelihatan terbuka tuh ada gang tiba-tiba motor keluar ya kan nah ini nah ini ini kalau jalur-jalur kayak gini sih kalau bener gue sih kayak perumahan deket rumah kayak perumahan di rumah gue gitu cuma bedanya ini bukan perumahan gitu kan ini emang bener-bener pure jalan raya gitu kalau di rumah gue kayak gini ya masih area perumahan gitu oke nah ini nomornya jangan lupa pasang lampu sen nah toh ibu-ibu gak pake helm aduh ibu buah anak lagi banyak oke aduh ini juga bocah nih sekolahan gak pake helm eh dangdut oke oops oke aduh banyak banget yang gak pake helm ya aduh masalahnya jalan besar ini pak nanti crash kepala jatuh kena asfal yang ada lubir darah oke siap oke kalung sip nah kayak posisi kayak gini nih bro lo harus bisa main hitung-hitungan untuk pengen nyali mobil yang depan ini hitung-hitungannya gini nih di depan lo ada motor gak ada mobil gak nah kalau gak gini baru tancap dan jangan lupa langsung ambil kiri gitu gitu sip lo harus pinter memperkirakannya gitu terkadang terkadang kenapa kita dibilang jago harus bisa matematika tinggitungan dalam pelajaran gitu kan walaupun walaupun sebenarnya realistisnya gak terlalu dipakai banget sih gitu kan cuma yang dibutuhkannya kita bisa matematika itu kita bisa sedikit nalar gitu kan sedikit bisa memperhitungkan bisa tidaknya untuk ngambil suatu keputusan gitu contohnya kayak ya nyelip-nyelip inilah lu gak bisa sembarangan nyelip juga kan sembarangan gas lu harus memperkirkan jarak jarak motor yang arah lawan lu apakah bakalan crash gak sama lu nanti kalau lu pengen nyalip atau mendali mobil atau motor depan lu lu harus pertimbangkan nah ibu-ibu ini nih tuh ya kan dia udah gak pakai helm terus dia langsung mau nyalip gitu kan gak lihat kanan-kiri dulu tuh ibu-ibu mau marahin gue lagi oke beberapa menit lagi kita nyampe condot nyampe celitan guys bro oke sip ambil kanan oke siap oke kalem oke sip siap 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 kita udah mau masuki ini ini boleh spanduk jalan celiwung celiwung celiwutan jangkara timur oh ini jalan celiwung oke i know lah i know tapi ada lagi tulisan jalan condot raya yang bener ya jalan celiwung atau jalan condot raya wah whatever lah cuma yang gue tau ini area ada condot gitu tenang tolong siap oke oke easy oke oke kalau untuk jalan condot ini bro bisa dibilang inilah jalannya salah satunya gitu kan kalau dari posisi warung bunci tadi gitu kan atau ragunan tadi ya kalau lo punya usulan ada jalan tikus atau jalan buntas lain yang mau menuju condot silahkan di komen di bawah gitu kan biar gue coba ngejalanin gitu tapi yang gue jalanin ini setau gue ini yang paling cepat gitu dan kalau lo liat macetnya yang disini gak usah takut bro ini macetnya gak lama kok nah ini bro disini kalau gak salah pusatnya wangi-wangian lo kalau masuk jalan ini aduh wangi banget wangi banget ini gang yang terwangi yang pernah gue lewatin bukan yang pernah gue jalanin ini jalan atau gang yang paling wangi yang belum pernah gue jalanin cuma ini yang wangi karena ini pusat wangi-wangian mungkin grosirnya juga disini kali gitu kan aduh gila wangi banget mantep mantep oke sebelah kiri lo bisa ke jalan dewasa artika nah itu dia bisa kelihatan bro itu gedung ptc yang di atas itu tapi gue ngambil kanan oke ngambil kanan gue ngambil kanan itu disitu bisa lo ke perempatan cilinitan kalau kiri gue ke dewasa artika karena gue mau ke arah lokasi ya kan ke arah perumpatan jilitan gue ngambil kanan nah ngambil kanan ini bro kalem tenang siap oke tenang oops oke easy 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 oke agak lama juga mobil box depan kita ini come on come on come on come on oke siap oke kalau ambil kiri kita menyebrang menyebrang kita lewatin siap kita sampai di perempatan cilinitan oke bro sekian motovlog gue dengan track warung guncit atau ragunan menuju perempatan cilinitan jangan jangan lupa subscribe komen like atau share vlog gue dan lo silahkan request jalan mana lagi yang mau melewatin thank you selamat 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 Sub indo by broth3rmax